Halo people with spirit of learning pada video ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Flutter mobile application oke jadi disini kita akan lebih fokus kepada mobile apps ya nah Flutter ini apa sih jadi Flutter itu adalah suatu UI development kit atau SDK atau software development kit yang digunakan oleh banyak developer untuk membangun aplikasi Android dan iOS serta juga website application oke nah jadi pada dasarnya dengan menggunakan Flutter satu kodingan saja itu bisa kita gunakan untuk Android iOS maupun website application jadi biasanya kan kita menggunakan Android itu untuk sorry menggunakan Java atau Kotlin ya dan Swift itu untuk iOS ataupun PHP untuk website tapi disini kita hanya menggunakan satu bahasa saja yaitu adalah bahasa Dart lalu kita akan membahas tentang arsitektur jadi untuk membuat satu tampilan desain seperti ini dan aplikasi di Android ataupun iOS kita membutuhkan satu bahasa yaitu adalah Dart Dart ini akan membantu kita untuk mengatasi di masalah user interface dan juga logic oke jadi tidak ada XML tidak ada java itu hanya satu Dart saja untuk membuat satu aplikasi oke nah kodingannya itu sama seperti digambar sebelah kanan kanan jadi hanya perlu satu dokumen saja dot Dart disitu kita akan mengatur user interface dan juga logical jadi di Flutter ini everything within a Flutter application is a widget in the Flutter jadi Flutter ini konsepnya widget ya widget basis jadi seperti teks buttons lalu container juga ada row column itu semuanya widget jadi ketika kita ingin membangun suatu aplikasi itu akan lebih mudah lagi untuk membuat suatu reusable widget oke sebagai contoh disini saya punya desain seperti ini oke widget yang pertama kita miliki ada container tempat dimana kita akan menyimpan semua widget-widget jadi di di dalam widget container ada widget app bear dan juga ada widget navigation Oke jadi semuanya itu widget ya dan ketika kita menggunakan widget kita dapat menggunakan widget tersebut di halaman lainnya sehingga ini akan memudahkan developer untuk bekerja lebih cepat dan juga lebih mudah untuk diperbaiki ketika kita memiliki suatu bug pada aplikasi Oke people with spirit opening semoga dapat dimengerti dan jika masih ada kesulitan silahkan bertanya di grup telegram ya baik terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya